BOOM! yoi mas buru masih bertemu lagi dengan saya Sao NaniMotovlog Mak Cegagig Yoi kali ini saya bakal jalan-jalan buat keliling di area mandalika ini nanti saya bakal kasih tau ke kalian gimana sih kondisi mandalika pada saat race dan stand-stand apa aja yang ada disana nah aku kan rencana pengen belanja ya naik ada yang cocok kita beli, yang nggak cocok ya tak lihat gitu aja pokoknya kita mau keliling-keliling area mandalika ini bareng Ejigum kalau Fusori sama Blue Ski si, ref, 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 ikut keliling nggak? di sini, aku ke mandalika, mandalika area sini nggak, aku mau keliling oke kondisi cuaca di sini sangat terik padahal tadi waktu pagi itu masih apa ya masih-masih redup-redup gitu loh naik sekarang terik banget suaya ireng tapi nggak apa-apa kita bakal muter-muter area sini nanti kalau ada yang bisa dipilih kita pilih dulu nah ini kita masuk pertama ke official merchandise katalognya per, eh, mandalika ya ini official wuh, aku mau ngerti kaos api yang gini aja sepaju kok ya nah kita lihat dari harganya Rono wah, aku tadi, aku tadi dilihat kaos bagus loh di sini, dipacang di sini oke, ini karena rame dan barangnya juga tinggal dikit, kita coba cari di tempat lain ya nah, ketika kita keluar dari pintu yang ini, yang VIP Deluxe itu kita langsung nemu official merchandise-nya MotoGP di situ ada... di situ lagi ada... jadi pertama kita mau masuk ke yang official merchandise-nya MotoGP, tapi... kondisinya rame, dan di sini ternyata jual rokok ini jual rokok nih wuh, nah kita coba lihat-lihat dulu ya tuh ada May Pertamina juga wuh, banyak banget ya hmm, bagus-bagus ya kasih ya oh Rp 450, masa Allah masa Allah tapi desainnya apa sih ini sangat-sangat... ini sangat-sangat... ya ayo skip ya, skip ya, ya tolak ya dengan, dengan sangat sengaja kita skip karena regane tidak masuk bang, belikan, belikan kaos bang, belikan kaos di asmu, regane petang atau sewunan di lokasi jiwa muntah nih, oke, aku butuh kalian dong nah kita lanjut jalan lagi, sekarang kita mau ke boot-boot yang lain tadi ada boot racing boy juga disana ini XL ya, sama atau komisar kita lewatin karena saya pengguna kartu 3 nah disini ada medis, informasi dan security, jadi lanjut jalan lagi, ini lewatin yang diwaya tapi sayang, disini tidak ada cewek-ceweknya, SPG-SPG oh iya, disana ya, yang cakep-cakep ya om ya disini tidak ada cewek-cewek, saya mau neng, iya apa kita balik lagi aja, balik lagi ke dalam aja cari SPG oh iya, enggak kok, enggak, enggak tadi yang bilang cewek bukan saya ya omnya ini, omnya, omnya yang bilang ya hahaha, selesai gak bisa, enggak lupa loh ini enggak ada kotak loh ini, enggak ada kotak-kotak nah ini untuk jalan ke arah bootnya itu cukup jauh ya jadi kita harus muter-muter dan... itu yang cukup jat ya menguras tenaga lah ya, sebabnya kan ini circuit mandalika itu bagian luarnya pun udah luas banget gitu loh jadi ya wes, luar gasisan, panas-panasan ini ya Ben, langsung ini ada yang maido, tenang aman, bolok oke, yang bocah-bocah, yang kawak-kawak ini, aku bisa terakhir lagi, sangar sangar-sangar kabeh wih, apa sih? kaget aku oke, sekarang kita bakal coba lihat yang disini ya, itu kira-kira lebih manusiawi nggak gitu loh ini kan, ini kan rame banget ya, dan kalau harganya beda dengan yang tadi mungkin bisa jadi pilihan saya, karena saya suka yang murah-murah coba-coba, ini kita harus scan dulu ya oke kira-kira harganya masuk akal atau nggak waduh, koneksi ini bolok, R2.3 tidak bisa diandalkan sekarang kita bakal lanjut keliling setelah nonton yang Moto3 jadi sebenarnya nggak nonton sih, kita salah perkiraan kalau di sini itu akan lebih rame ya, orangnya lebih banyak dibanding yang Room Deluxe tadi nah itu, itu boot rcb dan kalian bisa lihat disitu ada motor Yamaha nmc full rcb nih, Yamaha nmc full rcb banyak banget aparel di sini, banyak part-part juga yang dijual nanti mungkin kita bakal mampir, nah itu ada vario yang new, 160 cc dia juga branding full rcb selanjutnya di sebelah sini, itu ada stand-nya KIJT ini stand-nya KIJT kita belum sempat nanya-nanya gimana untuk harganya bagaimana untuk perbandingannya dengan harga yang ada di pasaran nanti kita bakal cek ya kita muter dulu terus ini ada stand-nya Kemenkop UKM jadi di sini ada motor-motor custom di dalamnya, nanti kita coba mampir juga oke, jadi kita yang pertama kali itu mampir di stand-nya TDR jadi di sini ada beberapa display kaya shock, oh TDR jadi satu dengan ISS ya ini ada shock ISS ini juga shock ISS lalu di sebelah situ ada TDR meliputi ini bagian CVT ya, paket CVT kayak gitu nah ini hand grip terus ini ada piringan TDR ini cukup susah carinya ya, piringan TDR ada rantai TDR yang 520 TDR itu ada beberapa tipe rantai ada yang 520, 428, 415 juga ada ini gear TDR, depan, belakang nah, ini agak asing dengan bagian mastrim ini ya mastrim RPD apakah ini juga keluaran TDR aku kurang tahu, yang jelas ini adalah stand punya TDR lalu di sebelah sini itu stand-nya JSS ini ada beberapa shock ISS dari tipe yang G Sport lalu itu shock ISS yang tabung ada double click-nya juga ini kayaknya buat motor-motor gede sih, karena shocknya gede-gede banget ada kaos apa itu, mandalika kaos mandalika juga nah kita di sini juga bisa ambil stiker ya mbak, ambil stiker boleh? ambil stiker ya ambil stiker ya mbak, untuk harga par-par disini itu sama dengan yang di pasaran atau beda? sama aja untuk harga par-parnya sama dengan yang di pasaran atau beda? sama aja ya di Lombok? di Lombok? iya, ada yang di Lombok oke ambil lagi ya? ntar, ambil lagi makasih mbak ya nah untuk harga sama ya ternyata jadi nggak ada perbedaan antara harga yang di pasaran dengan harga yang ada di stand seperti ini sekarang kita bakal menuju ke boot-nya Racing Boy di sini jualan beberapa kaos nanti kalau cocok belilah ya aku sengaja bisa sama temen-temen karena memang aku mau ngeliput daerah sini sih soalnya emang-emang, kalau udah sampai sini nggak ngeliput apa yang ada di sini gitu nah kita pertama kali di boot-nya Racing Boy disuguhkan dengan beberapa kaos dari Racing Boy ini ada kaos Polo nah ada presisinya di sini ya t-shirt jersey 210 topi 150 gelang 100 lumayan tapi nggak semahal yang tadi yo, aman sih terus di sini ada beberapa velek dari Racing Boy SP811 sama yang SP522 ini kayaknya ring 14 buat NMAX sama buat Mio ya karena di situ tromol dan bau depan 4 terus di sana itu ada beberapa velek spion shock piringan pokoknya kita lah dulu nah kita udah masuk di bagian sini ini ada handgrip dari Racing Boy yang sering kita lihat di pasaran lalu di sini ada handle coupling ya handle coupling Racing Boy nah ini ada beberapa seri S3 lever ya S3 S2 yang ini seri E terus ini ada shock ada master rem RCB S1 juga di sini banyak banget S1 dan ini ada yang S1 terbaru ya ini S1 juga ini S1 juga nah ini kalau bagian handle coupling juga S1 terus ini ada master rem yang S1 juga bedanya S1 dengan yang lama itu kalau di sini S1 ada hitam-hitamnya bro luar warna gitu loh nah kalau ini kan S3 nih S3 yang lama kalau S3 yang baru terus ini ada S1 yang bagian belakang nah S1 bagian belakang aku nanti bakal tanya untuk harganya ya terus oke kita balik di sini nah ini ada kali per belakang ada bagian spion juga ini Vela Canmake ya SP811 terus ini piringan RCB nah ini kayak punya binter ini ini di sini ada gantungnya berapa ya ada shock RCB juga yang Vs-series nah ini shock RCB warna ungu untuk R15 Mx135 MxKing Sprach GTR oh komplet tapi nggak tahu ya di sini barangnya ready atau nggak nggak di sini sayangnya CBR itu nggak ada ah RCB yang Black Series nih oh layan ya nah ini ini adalah velg RCB yang ultralight ini velgnya karbon dan enteng banget harganya ya enteng buat yang uangnya banyak loh tipenya itu si R55 ini kayak SP522 tapi versi karbonnya tapi di bagian sini shape-nya itu jelas beda ya kalau 522 nggak setipis ini sih bagian batangnya dan di sini ada shock RCB Black Series terus ini ada velg RCB N-Mac yang memang dia itu 4Gate ini velgnya ringan tapi harganya juga terbilang mahal nah aku agak asing dengan bagian step underbone ini ya ini kayaknya step underbone khusus race dan ini memang beda dengan yang di pasaran kalian bisa lihat tutup bentuknya bahan-bagian bahan aluminiumnya CNC naik banget lah terus di sini ada karbon-karbon gitu ada karbon ini ada bagian handguard terus ada kopling juga master rem RCB S1 bagian belakang dari Matic lalu ada piringan RCB S series juga yang bintang 6 seperti punya motor saya itu velg RCB SP522 ini yang ring 17 nah di sini juga ada velg RCB SP522 yang ring 17 ini kayaknya buat ninja ya buat ninja karena ini baut 6 lalu yang belakang itu ukuran 3,5 atau 3 inci lupa nah di sini ada tulisannya nah 215-300 kalau ninja ada Jupiter Z I'm making Sonic Mio Beat Vario gitu nah kalau ini kaos-kaos cukup, cukup banyak ya yang dipajang di sini itu cukup banyak dari Racing Boy nah sekarang kita bakal tanya dari price list part ini itu berapa gitu loh dan harganya beda nggak mas, permisi mas untuk harga piringan yang RCB ini berapa ya piring apa ada price listnya? harga yang mana? piringan yang ini berapa? harga di 1,3 1,3 ini berarti sama kayak harga yang di pasaran ya? iya 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 sama aja semua, semua eee kita sih kalau kita info di sini kan harga eceran tertinggi ya oh itu ya ada diskon nggak khusus buat yang biasa kalau toko-toko toko-toko kan punya diskonannya punya diskonannya ya toko bisa-bisa bisa nanti negosinya di harga retail lah ya nah untuk pilihan velg RCB SP522 mas kaka 811 buat emitting itu ada nggak? kaka 811 khususnya? 811 MX kayaknya nggak ada kosong ya? kita terakhir untuk MX itu MX135 1,3,5 nah itu ada barangnya di sini? eee saat ini kosong kosong tapi mungkin di toko-toko masih ada ya? masih bersedia jadi yang 1,3,5 itu tempat kalau tempat maka yang bawa tempat ya? piringannya iya 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 itu di toko-toko mungkin masih ada ya? kemungkinan masih ada kalau mau cari bisa cari di eee toko online kalau nggak ya kalau ada di link terkenal bisa di cari jadi gini mas karena velg itu banyak yang nanyain SP811 buat MX135 itu kan banyak yang dipasang di MX135 dan sekarang carinya lebih susah makanya siapa tahu di sini ada kan di sekalian gitu dan ternyata kalau kalian mau cari sebenarnya ada cuma dia harus nyari ya? iya harus rajin-rajin dan berani harga oh benar benar karena sekarang banyak yang iya 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 karena memang untuk pemakaian di MX135 itu untuk motornya sendiri kan eee sudah discontinue ya benar 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 sudah discontinue jadi harus pinter-pinter nyari ya mas sebenarnya masih ada ya? harusnya masih ada harusnya masih ada harusnya masih ada nah info buat kalian seperti itu jadi untuk SP811 itu kalau kalian nyari sebenarnya masih ada tapi mungkin agak susah karena untuk motornya kan sudah discontinue ya mas ya dan otomatis produknya juga nggak sebanyak yang dulu setelah nyari oke oke kita lanjut ke eee boot dari KYT ya yang sebelah sana nah sekarang saya sudah sampai di depan bootnya KYT nah disini saya akan kasih lihat ke kalian dan ada beberapa tipe helm yang dipajang mulai dari ini mungkin TT course ya ini ya KYT TT course lalu ini ada KYT NFJ nah NFJ ini udah ada tanda tangannya prosi kayaknya apa ini ya? mau tanya mas kalau ini spesialnya disini ada tanda tangan ini? ini yang baru kemarin itu ya ini tanda tangan siapa mas? ya tanda tangan pembalapnya itu pembalapnya nomor 54 ya nomor 54 itu siapa ya mas ya? 54 siapa ya? si Riccardo Rossi Riccardo Rossi 54 ya nah disini jadi ada yang udah ditanda tangan ini ini ada nomor 17 nomor 19 itu Lorenzo Dallaporta ya ini ada Lorenzo Dallaporta terus ini nomor berapa ini? 7 pokoknya disini udah ditanda tangan ini jadi kalau kalian mau beli udah sekalian dapat tanda tangannya disini harganya gimana mas? kalau ini mas? kenapa? kalau yang udah ada tanda tangannya harganya sama apa? sama aja sama aja ya? sama aja jadi kesempatan buat kalian yang mau beli pokoknya harus hampir ini nggak tahu ya masih ada nggak produknya setelah saya upload videonya tapi ini ada tanda tangannya loh tenter ini ada KYT yang NFR Savi Forest kalau nggak salah ada tanda tangan juga disini nih wih ada tanda tangan ini kapi loh keren 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 Riccardo Rossi 2 juta lalu ini ada oh 2 juta juga jadi disini dibanderol rata-rata 2 juta ya termasuk yang TT Course ada tanda tangan nomor 17 ini yang serinya Leopard itu 2 juta juga jadi ini harganya beda dengan yang ada di pasaran gitu nah kalau ini nggak ada tanda tangannya ya nah kalau nggak ada tanda tangannya itu yang NFJ 1.350 nih 1.350 juga jadi beda eh beda 650 ya dari yang ada tanda tangan dengan yang nggak ada tanda tangan disini ada NFJ disini ada NFR atau TT Course ya oh TT Course TT Course ada NX Race juga disini NX Race NX Race terus ini NX Race juga itu juga NX Race warna putih NX Race juga uh banyak yang disini aku nggak tahu pasaran helm itu disini sama dengan yang di pasaran atau nggak nah pokoknya untuk NX Race itu di angka 3,3 warna solid terus yang kok ini NFR sih ini nah untuk yang tipe ini yang corak 3.150 dan ini sama nggak dengan yang di pasaran aku kurang tahu ya kalian bisa komen di bawah yang jelas ini ada banyak pilihan pengen sih janya tapi duitnya raun lagi oke guys ya mungkin seperti ini bisa kalian lihat sendiri guys aku nggak mampu beli dan sekarang mau balik ke Tribun lagi mau nonton Moto2 karena udah kelewatan yang Moto3 ya mungkin ini yang paling menarik perhatian saya sih dari sekian banyak book oke ya kita jalan kesana kita udah ke KYT tanya-tanya di RCB juga udah lalu kita juga udah di ee TDR oh iya di setelah-setelah perjalanan tadi aku dikasih bilang sama brosur sama si SPG nya RCB lumayan sih dapet bilang ya nah kita mau balik lagi ke Tribun karena udah panas banget ini juga udah mau mulai yang Moto2 kalau Moto3 kayaknya belum selesai aku penasaran Mario Haji itu nomor berapa ya sayangnya aku tadi jalan-jalan dulu gitu loh wah kesalahan memang dari sekian banyak boot yang ada di sini ee boot-boot tadi yang menarik perhatian saya untuk di kunjungi ya sebenarnya banyak banget ada boot jack-up ada BIMO dari mobile ada Pertamina kemarin juga udah berkunjung di bootnya Honda semuanya banyak banget intinya seperti itulah ee perjalanan saya muterin bagian Mandalika terutama di bagian luar dan kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya seolah ada Motovlog terima kasih terima kasih BOOM sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax